selamat menikmati ini mainnya juga masih 0 karena sudah lagi baru down untuk cara pengerjaannya seperti ini saya ulangi ini sudah bisa hidup handphone nya namun saya akan ulangi supaya teman-teman biar tahu tricknya seperti apa ini ya mmc saya menggunakan saya identifikan dulu menggunakan unlock tool supaya teman-teman tahu kalau mmc nya merek kayak ini rpmb nya bebas teman-teman ya mau 444 atau 4416 juga bisa ya teman-teman untuk penggantian mmc realme c11 rmx 2185 ini saya buka pakai unlock tool saya akan buka pakai unlock tool saya akan identify disini identify dulu untuk memastikan mmc boot nya berapa ini saya pakai merk skenik teman-teman ya 332 ini saya akan colok ke pc supaya terbaca di unlock tool disini ya nah ini sudah terbaca tinggal kita tunggu ini teman-teman ya ini saya menggunakan mmc merek skenik serinya h8 hb8 ap ini rpmb nya saya menggunakan yang 16 bisa juga menggunakan yang 444 juga bisa bebas teman-teman ya intinya mmc support saja ya disini teman-teman ini saya akan ulangi lagi untuk cara pengerjaannya seperti apa teman-teman ya ini kalau menggunakan flash tool teman-teman kalau flash menggunakan flash tool ini saya coba menggunakan flash tool saja ya teman-teman tool gratisan saja ini saya cabut dulu saya ulangi ya teman-teman untuk cara pengerjaannya disini flash tool nya bisa menggunakan pakai OPPO A5S nah disini ya ini saya menggunakan flash tool versi ini saja ini ya saya buka versi versinya ini teman-teman ya 10.565 teman-teman ya ini dan ini kita ubah disini ya DA nya pakai ini nanti flash tool nya saya sertakan link nya di bawah dan firmware nya teman-teman ya tinggal kita masukkan firmware nya disini saya firmware nya pakai ini ya ini saya buka realme C11 file nya pakai ini teman-teman ya ini kita masukkan scatter nya teman-teman disini kalau sudah kita buka MCT untuk bebas nya teman-teman disini ini waktu flash ya kita akan hilangkan bagian ini teman-teman ya kita perjelas biar teman-teman kelihatan nah disini nah disini bagian bagian bentar ada yang ini ya CDT kita hilangkan cendang nya dan spesial ini ya spesial payload kita hilangkan dan juga Mi Costume kita hilangkan juga ya teman-teman supaya flash nya berjalan dengan lancar teman-teman ya ini Oppo server 2 juga kita hilangkan ini seperti ini cara flash nya seperti ini sebelumnya kita format terlebih dahulu ya ini ini saya format biar handphone nya MMC nya terisi 0 lagi ya teman-teman nah tombol boot nya volume atas volume bawah secara bersama teman-teman ya caranya seperti ini ya teman-teman untuk penggantian MMC Realme C2 cara isi kosongan bisa langsung tinggal flash saja nanti flash nya secara seperti ini ya teman-teman ya supaya biar berjalan proses flashing nya nah ini sudah mati handphone nya karena saya format teman-teman ya disini flash nya hilangkan bagian Oppo server 2 dan CDT ini ya CDT special per load dan Mi costume kita hilangkan checklist nya ya yang lain sesuai saja tinggal kita disable out disini kita tekan lagi tombol boot nya kita ulangi ya teman-teman kita colok USB nya dia sudah terkonek tinggal kita klik download teman-teman dan kita tunggu saja ini proses flashing nya sampai selesai terlebih dahulu cara flashing nya seperti itu teman-teman ya isi kosongan intinya MMC support saja RPMB bebas nanti step di step nya seperti ini teman-teman ya masih ada lagi nanti untuk biar bisa masuk menu teman-teman ya kita tunggu proses flashing nya sampai selesai kalau kita tidak hilangkan Oppo server 2 dan apa nama CDT special per load dan Mi Costume ini kalau tidak kita masukkan dia gagal proses flashing nya teman-teman jadi wajib kita tidak masukkan nanti kita masukkan melalui direct lagi teman-teman ya supaya handphone nya bisa masuk menu dan tidak ke stroke recovery teman-teman kita tunggu saja proses flashing nya sampai selesai teman-teman ini step step nya seperti ini teman-teman ya kalau kita isi kosongan langsung kita flash emang bisa hidup pinpun nya namun tidak bisa masuk menu ini tonton videonya sampai selesai biar teman-teman tidak gagal apa namanya tidak gagal paham teman-teman ya biar teman-teman itu paham cara pengerjaan seperti ini ya super nya besar jadi agak lama untuk penuklesannya teman-teman ini nanti setelah proses flashing masih ada step nya lagi teman-teman ada masih ada lagi ini MMC bawaan sudah mati jadi saya ganti MMC merek skynix saja teman-teman 332 kalau tidak salah itu bawaannya 232 teman-teman kalau tidak salah karena merek samsung bawaannya km di km4x kayaknya km4x ini MMC menggunakan BGR254 teman-teman ini proses flashing nya selesai dan coba kita akan coba hidupkan handphone nya handphone nya bisa hidup atau tidak kita lepas dulu usb nya kita coba hidupkan handphone nya kita tunggu kalau proses flashing selesai kita tunggu dia bisa masuk menu atau tidak ya teman-teman kita tunggu nanti saya sertakan file dan flash tool nya teman-teman file flash tool dan nanti ada proses lagi nanti juga saya sertakan file nya di bawah tinggal download saja teman-teman untuk pengerjaannya harus seperti ini teman-teman kalau kita tidak isi dia akan seperti ini lagi nanti dia akan biasanya akan report lalu dia masuk stroke recovery ini teman-teman ini nanti mungkin durasinya agak panjang tapi teman-teman biar paham saja untuk cara pengerjaannya tidak ada para bayar semuanya gratis saya tidak pernah kasih file para bayar intinya disini saya membantu teman-teman juga untuk cara pengerjaannya meskipun file nya tested namun pengerjaannya salah juga info nya tidak bakal bisa masuk menu ini kita tunggu saja memang agak lama ya loading nya mungkin saya percepat saja untuk videonya teman-teman nah dia akan reboot seperti ini teman-teman dia nanti akan masuk ke recovery lah ini tandanya ini nah dia akan masuk ke recovery karena tombol nya ini masih aman tidak bermasalah dia akan masuk recovery seperti ini meskipun kita web meskipun kita reset dia akan tetap masuk recovery seperti ini dia akan ke recovery reboot lalu masuk ke recovery dia akan stroke recovery kita kita tunggu sampai biar teman-teman itu tahu kalau benar-benar masuk recovery ya teman-teman kita tunggu saja ini saya tidak bakal bisa masuk menu ya teman-teman supaya bisa masuk menu kita direct lagi bisa atau menggunakan tool yang support untuk web bagian opus server 2 dan micostum dan md imax teman-teman itu wajib kita wait supaya bisa masuk menu teman-teman jadi nanti ini saya akan direct lagi menggunakan ISP males untuk melepas mengangkat MMC lagi jadi saya pakai direct saja teman-teman nanti ya report lagi teman-teman tidak bakal bisa masuk menu dia akan stroke recovery seperti ini ya ini sudah keterangannya di sini recovery mode dia tidak bisa masuk menu akan seperti ini terus teman-teman ya ini seperti ini terus akan reboot lagi seperti ini ya langsung saja kita akan direct teman-teman ya ini saya akan direct teman-teman ya teman-teman ini MMCG menggunakan skenik ini sudah tidak ada lem ya karena memang sudah saya ganti MMC nya ini nah ini ya MMC nya sudah saya ganti teman-teman ya MMC bawaan itu merek samsung di ini saya ganti merek skenik ini ya ISP nya disini di bawahnya MMC kita perjelas biar teman-teman kelihatan jelas disini CMD teman-teman kita chamber bagian CMD disini ya ini CMD kalau sampingnya ini kita krik ini ISP nya sampingnya ini darnol ini yang bawahnya ini CLK teman-teman ya yang bawahnya ini CLK kita chamber juga kita chamber ya ini dan jangan lupa ground nya kita chamber juga disini ya ini sudah bisa hidup namun saya ulangi lagi untuk membuat tutorial teman-teman supaya teman-teman itu juga bisa merasakan apa yang saya kerjakan teman-teman langsung saja kita akan direct teman-teman ya ini kita akan direct teman-teman ya ini yang sudah saya jumper tinggal tanjepkan bagian USB saja dan pakai charger saya menggunakan charger kalau VCC dan VCC V-nya teman-teman nah ini sekarang tinggal kita ke layar teman-teman ya nah ini nah tutup dulu ini ya kita buka UV MMC teman-teman ya disini saya pakai UV MMC dan ini saya coba checklist bagian direct saya identify dulu biar terbaca disini teman-teman nah disini sudah terbaca ya teman-teman ini file-nya sudah ada dan user part-nya juga ada kita masuk ke user part disini kita set clock-nya supaya pengisian lebih cepat teman-teman ya dan kita masukkan bagian file-nya ini teman-teman ya ini saya nanti saya sertakan file-nya ini ya bagian ini kita masukkan ini ya bagian OPPO server 2 kita masukkan teman-teman ya OPPO server 2 kita masukkan disini satu per satu juga bisa langsung kita isikan juga bisa nanti teman-teman ya saya satu per satu saja ya kita wait OPPO server 2 ya teman-teman ini saya masukkan bagian OPPO server 2 biasanya tidak akan masuk semua teman-teman ya atau gagal ada gagalnya nanti kita lihat saja bisa masuk full atau gagal ini gagal ini gagal tidak apa-apa ini gagal kita identif lagi disini kita identif biasanya kalau gagal clock-nya config-nya pasti berubah seperti ini biarkan dulu saja kita lanjut untuk pengisiannya setelah OPPO server 2 kita masukkan bagian OPPO kostum teman-teman ya ini OPPO kostum kita masukkan disini ya ini OPPO kostum kita masukkan kita wait saja OPPO ini down kita identif ulang OPPO kostum kalau sudah OPPO kostum tinggal kita masukkan bagian mi kostum teman-teman ya mi kostum kita ambil dari sini nanti saya sertakan juga ini file-nya ini ya mi kostum mi kostum kita geser tinggal kita masukkan ke mi kostum teman-teman ya seperti ini ya tinggal wait saja ini agak turannya agak besar jadi agak mungkinan pasti akan gagal juga tidak apa-apa teman-teman ya sepuluh pengisiannya gagal ada gagalnya ya rpmb-nya saya menggunakan yang 16 bisa menggunakan rpmb-nya yang 4 juga bisa bebas mmc intinya yang support saja ya teman-teman ini kita tunggu ada gagal atau tidak ini masih berjalan ya kita tunggu lari habis kan akan gagal seperti ini kita identif ulang lagi sekarang yang terakhir kita masukkan bagian md image teman-teman ya nah ini md image-nya kita masukkan disini kita cari yang yang namanya md image teman-teman ya sebentar md image mana-mana-mana-mana-mana nah ini ya ini kita masukkan ini md image kita geser juga ke md image teman-teman tinggal kita wait disini disini ini tablet ya md image teman-teman ya yang kita masukkan tadi opo server 2 opo kostum ya teman-teman md image kalau sudah md image baru mi kostum teman-teman ya yang perlu dimasukkan itu saja ini ya md image-nya gagal kita identif lagi kita identif disini nah ini ya ingat ini config-nya pasti akan berubah kalau gagal kita tinggal masuk disini kita faktor reset kita coba faktor reset ya meskipun gagal tidak apa-apa teman-teman intinya sudah berapa persennya sudah bisa masuk kita faktor reset ini masih proses biasanya gagal di bagian ini nanti akan gagal teman-teman teman-teman nah dia akan gagal seperti ini tak apa-apa ya kita identif ulang disini teman-teman kita identif ulang kita tinggal ubah bagian config-nya ini ya config-nya kan mediatek berarti kita ke mediatek generik supaya set config-nya bisa 48 teman-teman kita akan disini kita identif ulang lagi ini ya ini semua file-nya sudah terbaca disini ya ini ya teman-teman 32 giga emc-nya masuk saja kita akan lepas isp-nya teman-teman dan kita akan coba apakah benar-benar bisa masuk menu atau tidak ya teman-teman kita lepas dulu ya isp-nya teman-teman sekarang kita akan coba teman-teman apakah bisa masuk menu atau tidak ya ini kita akan coba rantap handphone-nya dan coba saya akan hidupkan handphone-nya kita tunggu kita tunggu prosesnya prosesnya nanti untuk cara repair image-nya teman-teman saya sertakan videonya lagi di bawah ya teman-teman karena saya repair image-nya menggunakan pandu rabok kalau seperti seperti bawaan teman-teman kalau masih punya backup-an kalau tidak punya backup-an kita wajib repair image-nya menggunakan pandu rabok nanti teman-teman ya untuk repair image-nya nanti videonya lain lagi supaya durasinya tidak panjang ini untuk trik cara mengganti MMC realme c11 teman-teman ya triknya seperti itu caranya tutorialnya teman-teman ya step step-by-step seperti itu supaya bisa masuk menu teman-teman isi kosongan flash hilangkan checklist bagian yang sudah saya apa namanya saya kasih tahu tinggal flash saja kalau sudah flash tinggal direct dan kita isikan bagian OPPO server 2 ya seperti ini teman-teman ya sudah bisa masuk menu seperti ini teman-teman tinggal kita setting saja disini teman-teman ya kita setting kita cek lagi apakah benar-benar ini realme c11 atau bukan kita pilih disini kita lewati caranya seperti ini biar bisa masuk menu seperti ini teman-teman kita lewati saja bagian ini ini tunggu ya realme UI selamat datang kita mulai saja disini sudah bisa masuk menu teman-teman ya tutorialnya seperti itu jangan lupa subscribe like komen share ya teman-teman supaya tidak ketinggalan untuk update video update dari saya ya teman-teman karena ini tidak ada backup jadi minyak 0 teman-teman namun disini baseband ada teman-teman ya baseband ada ini kita lihat dulu baseband dia nah baseband nya ada teman-teman ya ya realme c11 teman-teman ya ini ya ini RAM 332 teman-teman ya cukup sekian dan terima kasih semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman semua dan bisa bermanfaat bagi yang belum tahu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh